Hai dalam keadaan jama dan kosor lalu setelah itu pakoh dan nasya khuzuna yadahu kemudian orang setelah selesai sholat Oh rame-rame kemudian memegang tangan Nabi lalu kemudian meletakkan tangan Nabi di kepala mereka lalu mencium tangan itu kita tahu Oh kayak begitu ternyata sahabat sama Nabi lalu dari situ para ulama mengambil istimbad hukum Oh bahwa salaman setelah sholat itu sunnah juga karena para sahabat ternyata mengambil tangan Nabi taruh di kepala salaman taruh di kepala dicium Masya Allah jadi dari pengalaman para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi sumber pembelajaran kepada kita semua Bagaimana para sahabat ketika Nabi misalnya wudu Nabi wudu itu para sahabat enggak ada yang enggak ada yang mau ketinggalan mereka berkumpul di samping Nabi kemudian menadahkan tangan ya untuk menerima tetesan tetesan air wudunya Rasul itu bahkan disebut kadu ya kata ciluna ala waduhi hampir-hampir istilahnya saling saling apa namanya itu ya Oh apa nih bahasa ya bahasa lomboknya sekut tapi bahasa sini apa bahasa senggol saling-senggol saking mereka ingin mendapatkan apa waduh-waduh itu adalah air wudunya Rasul enggak ada yang lepas enggak ada yang jatuh ke tanah lalu kemudian para ulama mengambil hukum dari mengambil istimbad dari kasut dari kejadian ini silakan bagi lalu kemudian para ulama para ulama mengambil istimbad Oh bahwa menta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjaga kehormatan Rasul kemudian memuliakan apapun yang muncul dari diri Nabi itu adalah memang merupakan sunnah daripada sahabat karena itu potongan baju Nabi itu disimpan oleh sahabat ada sendalnya juga disimpan ada tongkat disimpan ada pedang disimpan ada potongan rambut juga disimpan dan diwariskan oleh sahabat dari generasi ke generasi dari bapaknya ke anaknya terus bukan mengkultuskan Nabi tapi itu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena ar-rasul huwassababul a'zom liwusulil hidayah ya sampainya hidayah kepada kita sebagai manusia sampainya hidayah Allah kepada kita sebab yang paling besar dan paling utamanya adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah dengan kata lain Bapak Ibu inilah contoh ya bagaimana pengalaman pengalaman itu menjadi sumber pembelajaran bagaimana apa yang terjadi pada masa lalu itu bisa menjadi sumber untuk kita mengambil hikmah himbah dan pengetahuan nah karena itu yang kedua saya ingin sampaikan mari kita bangun semangat untuk terus belajar ini ya DDI pasang kayu ya terus mengembangkan dirinya ya hari ini kita bentuknya masih seperti ini tapi dengan kebersamaan bisa jadi sekian tahun yang akan datang sudah beda sudah 180 derajat sudah berbeda drastis mudah-mudahan akan jauh lebih maju lagi tempat kita Insyaallah DDI pasang kayu ini ya dan betapa banyaknya hal-hal besar yang dimulai dari hal kecil ya kan fainal jibala minal haso gunung yang besar pun mana gunung ada gunung nggak disini apa gunung yang paling besar di Sulawesi Hai belakang apa saya nggak percaya kalau orang Lombok yang jawab pun selalu gimana apa gunung yang paling besar Sulawesi lati mojong lati mojong ingat lati mojong itu besar sekali tapi apa esensi dari suatu gunung fainal jibala minal haso gunung yang besar dan megah itu itu sesungguhnya tersusun dari batu-batu kecil batu-batu kecil yang entah berapa banyaknya bermilyar triliunan batu dan semua tumpukan debu semua-semua barulah jadi kunung yang besar karena itu bapak-bapak dan ibu kalau kita mampu menyusun batu-batu kecil itu dan meletakkannya pada tempatnya maka akan jadilah bangunan yang kokoh insyaallah DDI pasang kayu seperti itu jadi anak anda semua ini sekarang sedang meletakkan batu-batu itu bapak-bapak dan ibu-ibu para pengasuh juga sedang membangun ya meletakkannya satu persatu tapi meletakkannya itu harus dengan inti Zom harus dengan aturan harus dengan kesepakatan yang membedakan bangunan yang satu kuat dan bangunan yang satu lemah bukanlah dari semennya bukanlah dari batunya tapi dari bagaimana dia memenuhi kaedah teknik bagaimana cara membangun yang baik membangun itu bukan hanya beli beli semen banyak-banyak beli batu banyak-banyak tumpuk langsung nggak bisa begitu ada caranya ada susunannya ada tahapannya begitu ngecor tunggu dulu sampai kering jangan begitu ngecor ditumpuk diatasnya lagi seminggu rusak lagi itu semua artinya apa disitulah berperan ya ada munazim ada yang mengatur pimpinan-pimpinan di pondok ini karena itu santri-santriwati ikuti pemimpin-pemimpin anakku semua disini ikuti apa yang disampaikan oleh guru kalian karena dia sedang mengajar kalian membangun batu-batu kehidupan kalian jangan melihat guru itu hanya sebatas fisiknya saja ah guru saya kayaknya begitu-begitu saja hati-hati begitu kita mengucapkan hal seperti itu bisa jadi itu menjadi sebab dicabutnya keberkahan ilmu dari kita hormati ta'zimi resapi karena apa dia munazim dia sedang mengatur kita seakan-akan mengatakan nak taruh batu ini disini nak taruh ini disitu nak begini caranya itulah guru kita sabar sama guru-guru kita dosen-dosen kesabaran itulah yang seringkali membedakan antara seseorang dengan orang yang lain gurunya bisa sama kitabnya tidak beda jurusan kuliahnya sama buku teksnya juga nggak beda tapi hasilnya yang satu diterima masyarakat dan yang satu tidak ada yang mendengar dia sering terjadi seperti itu kalau kata guru-guru kita di pondok pesantren kamata di nutudan sebagaimana engkau tidak mau mendengar gurumu maka seperti itu pula orang tidak akan mendengar ucapanmu kalau engkau menta'zimi gurumu maka orang pun akan datang dan mendengar menyima apa yang kau sampaikan nah ini yang kedua yang ingin saya saya sampaikan bahwa teruslah kita belajar ya bapak-bapak ibu-ibu Ananda semua belajar ya mahasiswa mahasiswi yang ada di sini dengan kesadaran penuh bahwa Ananda semua sedang membangun fondasi-fondasi kehidupan yang ketiga dan yang terakhir bapak-bapak ibu guru-guru kita masuk Andri guruta al-makfurlah al-syeikh ambudali rahimahullah rahmatul abrar masyaih-masyaih kita mereka tidak hanya sekedar pengajar mereka itu bukan hanya sekedar membukakan kita kitab bukan hanya sekedar mengajarkan kita ikrab bukan hanya sekedar mengajarkan kita balagoh bukan hanya sekedar mengajarkan kita ilmu-ilmu alat atau fikih atau tafsir atau hadith tidak hanya sekedar pengajar tapi mereka adalah para pendidik mereka adalah para pembangun jiwa dan spiritual kita karena itu bapak-bapak dan ibu Ananda semua kita perhatikan bagaimana guru-guru kita itu memulai proses pendidikannya tidak ada yang langsung begitu saja selalu diawali dengan doa selalu diawali membaca salawat selalu diawali dengan wirid zikir kemudian setelah belajar pun kita diajarkan untuk mula zamah berzikir membangun spiritualitas kita membangun hati kita karena kalau pisah antara otak dan hati itulah yang paling sering merugikan umat manusia otaknya jalan hatinya mati itu bahaya ilmunya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki itu bukanlah dibikin oleh orang bodoh itu dibuat oleh ahli-ahli dari fisika terbaik di dunia yang bisa merancang fusi nuklir ya sehingga terjadi bom atom reaksi pembelahan atom itu dia bisa kondisikan sehingga terjadi peledakan energi tapi ternyata itu digunakan untuk membuat bom yang membunuh ratusan ribu manusia itu contoh sederhana dan banyak juga para ahli-ahli itu dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang yang banyak banyak dia tidak peduli yang mempekerjakannya itu maksudnya apa untuk buat sesuatu yang bisa merusak manusia tidak peduli yang penting dapat uang itu ada di beberapa negara itu ada itu contoh otaknya maju tapi hatinya mati maka dalam Islam itu yang paling utama kecerdasan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah aqlul qlub lahum qlubu la yaqilu nabiha mereka itu punya hati yang tidak digunakan untuk berfikir jadi fungsi berfikir yang paling utama itu sesuai di hati hati inilah menjadi sasaran untuk diperbaiki untuk ditata dihidupkan dan itulah yang guru-guru kita ajarkan kepada kita jadi ketika guru-guru kita mengajarkan kita untuk setelah mengaji kitab kemudian kita berzikir kita membaca asma'ul husna kita membaca tahlil kita membaca istighfar subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim wa bihamdihi assawfirullah al-azim subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar itu untuk mencerdaskan hati kita mencerdaskan hati kita supaya kita tidak menjadi pintar otak tapi mati hati itu orang yang sangat tega orang-orang kejam macam hitler segala macam itu orang pintar betul ahli strategi tapi hatinya mati na'udzubillah min nah kita berharap mahasiswa mahasiswi di DDI ini adalah orang-orang yang hatinya hidup spiritualitasnya kuat hatinya hidup karena di dalam hati itulah tempatnya hidayah dalam hati itulah tempatnya rohmah dalam hati itulah tempatnya tawadu kerendahan hati kasih sayang petunjuk hidayah itu semuanya di hati bukan di otak mahabbah cinta itu juga di hati nah karena itu saya berharap yang ketiga adalah mari jaga spiritualitas yang sudah dibangun oleh guru-guru kita artinya apa ngaji kitab kita penting belajar formal kita penting tetapi bacaan-bacaan baik yang kita warisi dari guru-guru kita ya tentu saja yang paling utama adalah kitabullah membaca ayat-ayat alquran itu yang paling mudah menghidupkan hati kita kemudian membaca-baca zikir-zikir doa al-ma'surat yang diajarkan oleh nabi kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab al-adhkar imam nawawi itu hampir semua itu ada mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua disitu zikir-zikir nabi nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau lengkapi lagi kita lengkapi dengan zikrul awliya al-ahzab wal awrat termasuk juga amal-amalan dari guru-guru kita guru-guru kita itu mereka adalah para pendidik tidak hanya sekedar mengajar ilmu tapi juga mendidik jiwa nah bapak ibu hadirah hadirah sekalian ini tiga hal yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan ini yang pertama mari kita kolaborasi dalam kebaikan kesempatan saling mengisi karena tidak ada siapapun diantara kita yang sempurna al-kamalu lillahi wahdah kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala maka kita saling bertukar pengalaman saling mendekatkan diri saling duduk bersama berjumpa jangan hanya lewat media media sosial jangan hanya melalui alat komunikasi tapi duduk bersama karena melihat secara langsung itu beda dengan mendengar berita dulu Nabi Musa a.s. begitu diberitahu oleh Allah Musa cepat kamu pulang tuh kaummu baru sebentar kamu tinggalkan mereka sudah menyembah anak sapi tidak lagi menyembahku kata Allah tuh cepat pulang Nabi Musa langsung pulang tapi biasa-biasa saja tidak emosi ya karena dia hanya mendengar berita tapi begitu dia melihat langsung bagaimana ternyata Bani Israel itu mereka rame-rame menyembah anak sapi yang dibikin oleh Musa Samiri lalu meninggalkan ibadah kepada Allah lalu tenggelam dalam kemahasihatan langsung dia banting Tauratnya emosi dia tarik apa namanya ini akhada biro si akhi ya juru ilaih jadi ditarik sampai baju apa namanya bajunya Nabi Harun ditarik sama Nabi Musa Harun saya sudah wasiatkan kamu jaga kenapa kamu biarkan mereka ini kata Harun kalau saya terlalu keras nanti mereka akan pecah belah akan terjadi perpecahan yang tidak bisa dirapikan lagi karena itu saya memilih untuk lebih halus berdakwah mengingatkan dengan baik apa kata Rasulullah SAW kisah ini kata Nabi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa berita tidak sama dengan kenyataan kadang berita itu lebih berat dari kenyataan oh ceritanya banyak ternyata yang terjadi hanya sedikit saja ada sebaliknya beritanya ringan seakan-akan tidak ada apa-apa tapi ternyata begitu kenyataannya dilihat wah ternyata dahsyat luar biasa jadi kadang kita kalau hanya mendengar berita kita akan susah mengetahui kenyataan seperti apa karena itu diantara kita mari kita perbanyak perjumpaan kalau kita bisa berjumpa mari kita bangun perjumpaan perbanyak silaturahim antara satu sama lain supaya berita-berita itu dapat terklarifikasi dengan sendirinya begitu kita jumpa hilang persangkaan itu kalau kita belum jumpa apalagi baca medsos hari ini Ya Allah Ya Karim kayaknya tidak ada orang baik di Republik ini udah nggak ada orang baik semuanya pendukung ini menjelekkan yang satu pendukung ini sebaliknya menjelekkan yang akhirnya apa? dua-duanya itu di depan kita seakan-akan tidak baik akhirnya kita ikut posting komen padahal kita nggak pernah jumpa sama dia padahal kita tidak pernah tabayun ikut kita dosa karena itu ya khobar itu kita kembalikanlah kepada porsinya sebagaimana kata ulama' balagoh al khobar yang namanya berita bisa benar bisa bohong jadi jangan menyandarkan sesuatu hanya pada berita saja cari tahu klarifikasi kemudian tabayun lihat bagaimana sebenarnya barulah kita berhukum terhadap sesuatu supaya kita tidak menzolimi siapapun nah itu bapak-bapak ibu sebagai bagian dari bagaimana kita bermasyarakat bagaimana kita membangun kebersamaan kita mari kita kolaborasi yang kedua kita terus belajar ananda semua saya pun datang kemari saya belajar saya belajar saya melihat bagaimana bumi Allah ini kita kelola bagaimana Kabupaten Pasangkayu yang umurnya 19 tahun perkembangan yang seperti ini saya belajar juga saya melewati dari Mamuju ke Mamuju Tengah saya belajar lihat kiri kanan ada sawit Masa Allah luar biasa bagaimana kita menangani mengelola bumi Allah dan seterus seterusnya semua ini alam yang terkembang ini adalah sumber pembelajaran untuk kita dan yang terakhir yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah mari kita terus jaga spiritualitas kita kekuatan ruhaniah kita hati kita jiwa kita karena itulah yang akan menentukan wajah dunia bagaimana hati manusia itulah wajah dunia kalau hatinya baik manusia-manusia yang tinggal dipasang kayu maka pasang kayu ini akan mekar dia ya seperti kebun itu dia akan mekar membawa berkah kalau hati orang-orang disini baik tapi kalau kita saling benci senyum hanya di depan saja begitu di belakang saling bicara saling komen saling menjelekkan layu kehidupan juga sulit turun keberkahan kepada kita terima kasih Terima kasih.